Halo selamat pagi Kali ini pak guru akan menjelaskan tentang materi senam lantai Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihan yang dilakukan di lantai Sesuai dengan namanya Biasanya senam lantai ini menggunakan alat bantu berupa matras Nah tujuan menggunakan matras agar mengurangi risiko benturan Sekarang kita masuk di dalam lompat kangkang Lompat kangkang merupakan suatu gerakan ketengkasan yang diciptakan secara sistematis Sehingga bisa dikatakan gerakan lompat kangkang ini baik untuk kesehatan Meski namanya terdapat kata lompat Namun gerakan ini termasuk ke dalam kategori senam lantai Senam satu ini juga sering disebut sebagai straddle fold Gerakan senam ini biasanya akan dikombinasikan dengan gerakan senam lantai lainnya Seperti loncat jongkok, guling depan, dan gerakan lainnya Nah lompat kangkang Ialah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti loncat Dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya Atau dikangkang Biasanya alat yang digunakan tersebut bisa dikenal dengan sebagai kuda-kuda lompat Sekilas lompat kangkang ini mirip dengan loncat jongkok Karena kesamaan menggunakan peti loncat Namun sebenarnya berbeda baik dari gerakannya dan tekniknya Dalam melakukan senam satu ini dibutuhkan beberapa tahapan atau cara Agar dihasilkan gerakan lompatan kangkang yang sempurna Nah itu tadi penjelasan tentang loncat kangkang Sekarang kita masuk pada lompat jongkok Lompat jongkok merupakan lompat yang dilakukan menggunakan peti lompat Dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat Lompat jongkok tergolong dalam olahraga senam lantai Olahraga melompat ini dilakukan dengan posisi badan jongkok Jongkok dapat diartikan sebagai posisi kedua lutut yang ditekuk Dan tumpuan tubuh terletak pada telapak kaki Lompat jongkok dan lompat kangkang tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh Posisi tubuh lah yang membedakan kedua jenis lompatan ini Nah rangkaian lompat jongkok sama dengan loncat kangkang Hanya saja yang membedakan adalah sikap kaki saat melewati peti lompat Rangkaian loncat jongkok sama dengan loncat kangkang Hanya saja yang membedakannya adalah sikap kaki saat melewati peti lompat Nah saat melewati peti lompat Kedua kaki harus dalam keadaan jongkok Atau menarik kedua tungkai sedekat mungkin dengan dada Lompat jongkok dilakukan dengan menekuk kedua lutut Atau dalam posisi jongkok Sedangkan lompat kangkang dilakukan dengan membuka Serta merentangkan kedua kaki ke dua sisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!